Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita selanjutkan kepada Allah SWT Karena dengan impahan dan karuninnya kita bisa berkumpul disini Salawat serta salam semoga tetap terkirakan kepada judungan Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau menyiarkan agama Yahab Yakni agama Islam, agama yang dirudui oleh Allah SWT Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkai Amin Ya Rabbal Alamin Di zaman sekarang banyak sekali remaja yang tidak menutup Allah Sesuai dengan firman Allah yang dimana Allah SWT Dalam surat Al-Abdhaq ayat 59 Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perumatmu Dan istri orang-orang muslim Mendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu adalah agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah maha pengampun, maha penyayang Quran surat Al-Azab ayat 59 Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Jagalah perhiasanmu dengan menutup aurat Atau kenakanlah pakaian yang menutup auratmu Rasulullah SAW bersabda Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat Yang pertama, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi Untuk memukul manusia Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang Berpaling dan dari ketakwaat Dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka Kepala mereka seperti punuk unta yang mirip Wanita seperti itu tidak akan masuk surga Dan tidak akan mencium baunya Walaupun baunya tertium selama perjalanan sekian dan sekian Hadis Riwat Muslim nomor 2128 Kawan-kawanku Islam adalah satu-satunya agama yang mengangkat derajat perempuan Dan memerintahkan untuk selalu melindunginya dan menyayanginya Maka Allah SWT wajibkan kaum hawa untuk menutup aurat Tidak lain adalah untuk melindungi perempuan Dari berbagai macam fitlah Selain itu, dengan menutup aurat Kecantikan pun ikut bertambah Berjirbab adalah salah satu perhiasan Yang terlihat sederhana Dan membuat lelaki terpanas Seperti melihat titik hitam pada lembaran putih Semua tertuju padanya Dan tidak ada lelaki yang berani menyentuhnya Sebelum mengucapkan Kobil tu nikaha Di depan kedua orang tuanya Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan Kurangnya dari saya dan selebihnya dari Tuhan semesta alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!